Kita beralih ke kabar lainnya, Pemirsa, mulai 7 Agustus 2023, Korlantas Poli Resmi mulai memperlakukan kebijakan ujian praktik SIM-C dengan lintasan baru berbentuk huruf S dan menghapuskan lintasan zigzag dan angka 8 dalam ujian praktik SIM-C. Hal tersebut juga serentak diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia. Dimulai 7 Agustus 2023, lintasan uji SIM sudah diberlakukan untuk masyarakat DKI Jakarta di Satpas Sim Polda Metro Jaya di Jalan Daan Bogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Mayoritas para pemohon SIM mengaku tidak mengalami kesulitan dengan lintasan baru ini. Lintasan baru berbentuk huruf S yang sudah diresmikan Kakur Lantas Polri pada Jumat lalu kini mulai dioperasikan untuk para masyarakat yang hendak mendapatkan surat izi mengembudi sepeda motor. Sejumlah pemohon SIM terlihat sangat antusias dengan lintasan yang baru diresmikan ini. Salah satu pemohon SIM yang sudah dua kali gagal menganggap lintasan baru ini sangat memudahkan warga untuk melewati uji tes bergendara. Pihak Satpas Sim Polda Metro Jaya mengatakan, dibandingkan dengan lintasan lama, jumlah kelulusan pemohon SIM di lintasan baru ini cukup drastis. Untuk mempermudah mendapatkan surat izin mengembudi SIM C Polda Jawa Barat pada Senin petang meresmikan uji praktek SIM C dengan lintasan huruf S dari sebelumnya lintasan angka 8 dan zigzag. Dan lebar lintasan dari 1,2 meter menjadi 1,6 meter yang membuat pemohon SIM C lebih mudah menguasai lintasan. Sesuai instruksi Kakor Lantas Polri, pada hari Senin kemarin secara serentak, Sat Lantas Polres, Polres, Tanda Juga Polres Tabes di Jawa Barat, sudah menerapkan uji praktek SIM C model huruf S. Salah seorang warga mengaku senang bisa lulus uji praktek SIM C karena sudah empat kali gagal mendapatkan SIM. Diharapkan dengan dipermudah dalam pembuatan SIM C ini, warga yang bergendara di jalanan bisa tertip dan juga menaati aturan dan juga rambu lalu lintas. Direkturat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan dan Polres Tabes Makassar telah mengubah materi praktek ujian SIM C di Satpas SPN Batua Makassar. Perubahan ini terdiri dari angka 8 yang diubah menjadi huruf S yang diameter tikungannya diperlebar. Selain itu tidak terlihat lagi jalur zigzag pada sirkuit ini dan tes praktek ini hanya konteks uji pengereman dan juga U-turn. Tidak hanya itu, perubahan ini juga sebagai bentuk peningkatan pelayanan anggota Polri untuk masyarakat dalam pengurusan SIM. Tim TV One menggabarkan. Epo Birsa, Lintasan Uji SIM C sudah diberlakukan untuk masyarakat DKI Jakarta di Satpas SIM Polda Metro Jaya di Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Mayoritas para pemohon SIM C mengaku tidak mengalami kesulitan dengan lintasan baru ini. Berikut rekan kami Bayu Andrianto akan mencoba menjajal lintasan baru SIM C berikut ini. Mau coba uji praktik SIM C di Satpas dan Mogot, Jakarta Barat. Sudah ada bersama saya Pak Adi Wiguna. Ini yang merupakan petugas uji praktik yang menemani para pemohon uji praktik SIM C setiap harinya. Pak Adi, makasih sudah mau menunjukkan kepada kami soal uji praktik ini. Kalau saya lihat sekilas, nanti saya lebih lanjut ya. Track-nya atau desainnya memang jauh lebih sederhana dibandingkan uji praktik SIM C sebelumnya. Nah yang ini ada garis lurus, kemudian berputar, ada membentuk huruf S, dan kemudian berhenti. Berbeda kalau misalnya di uji praktik SIM C sebelumnya. Tadi saya sempat lihat ke arah sana, ke sebelah sana, ada uji sirkus itu yang angka delapan ya. Nah tapi sebelum nanti kita ngobrol lebih lanjut, saya mau ke Pak Adi. Pak Adi, sebagai seorang pemohon uji praktik SIM C gitu. Setelah lulus, tes tulis, ini praktiknya apa ya? Ya betul. Yang dipersiapkan pertama ini apa Pak? Pertama, sampai di uji lapangan praktik, nanti Bapak akan melaksanakan ujian praktik Bapak ya. Oke. Sebelum Bapak melaksanakan ujian praktik, Bapak melaksanakan konfirmasi keselamatan dulu. Apa itu Pak? Noleh belakang ke kanan. Oke. Tujuan itu mengetahui kendaraan yang ada di belakang. Oh oke. Setelah itu baru Bapak jalan. Materi pertama adalah rem kesimbangan Pak. Rem kesimbangan, oke. Kecepatan gimana Pak? Kecepatan minimal 30. Minimal 30? Siap. Bukan maksimal ya Pak ya? Minimal. Oh minimal, oke. Berarti kita coba rem kesimbangan. Rem kesimbangan, oke. Bismillahirrahmanirrahim. 30? Ya, nanti berhenti di belakang dari stop. Dari stop yang merah itu ya? Ya. Oke. Gak boleh turun, tetap harus mengikuti jalurnya. Kaki tidak boleh. Jadi kata Pak Adi tadi, kaki tetap memasukkan keselamatan. Nah ini sederhana sebenarnya dibandingkan tes yang sebelumnya. Oke, ini berhenti. Berhenti apa? Jangan usah, langsung. Oh, gak boleh. Oh, gak boleh. Nah. Nah, berhenti disini. Selesai. Selesai. Nah, udah selesai nih Pak? Sudah. Tadi saya sudah ngobrol selesai dengan Pak Adi. Nah, saya sih sebenarnya pengen bicara ya sama salah satu pemohon. Salah satu pemohon yang hadir pagi hari ini. Awas, ada tabung. Kita ngobrol. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Dengan Pak siapa? Dengan Ruli. Oke, sebentar. Pak Ruli. Pak kabar Pak? Baik Pak. Datang dari jam berapa tadi Pak? Dari jam setengah lapan. Dari jam setengah lapan. Ini uji praktek SIM C-nya yang pertama atau gimana Pak? Ini yang kedua. Ini yang kedua. Yang pertama? Pertama memang agak sulit track-nya ya. Yang di garis sana itu. Yang ada zigzag itu Pak? Ya betul, angkat lapan. Itu agak sulit? Agak sulit. Sekarang mencoba lagi ini? Mau coba lagi yang kedua ini. Oke, melihat desainnya yang baru. Beneran bisa Pak? Kira-kira Pak? Bisa Pak. Yakin bisa. Yakin bisa. Kalau yang dulu gimana sih? Memang pas sulit apa yang dulu itu Pak? Itu ada kecepatan yang di bawah 30 dan pas di atas 30. Maksimal 30 lah ya. Setelah itu yang zigzag angkat 8. Dan puter balik patah kanan itu Pak. Oke, itu yang menurut Pak. Itu yang sulit. Lebih relevan mana Pak Ruli? Kira-kira kalau melihat kondisi desain ini dengan setiap hari Pak Ruli pakai kendaraan sepeda motor? Kayaknya lebih relevan seperti ini Pak. Karena tantangan di jalannya? Tantangan di jalan sih agak seperti, kalau aku perhatikan seperti ini lah. Oke, nggak perlu. Jarangnya nggak ada yang zigzag dan angkat 8 itu nggak ada. Iya, iya, iya.